selamat pagi semuanya sekarang kita melanjutkan ini adalah sertifikat yang terakhir yang ke 6 dari keseluruhan 1-5 sudah ada di channel ini sertifikat OSIS dengan tema gradasi dengan lingkaran-lingkaran seperti ini, ini kita akan bagikan cara menggunakan dan cara mendapatkannya nanti teman-teman bisa langsung saja simak video ini sampai tuntas oke, kita langsung saja pada pembahas teman-teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di share ini adalah channel tempat berbagi template gratis di sini, template-templatenya yang gratis dengan berbagai format teman-teman bisa di download secara langsung seperti biasa, setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk di download juga juga masih ada tentang teknologi-teknologi yang berbasis edukasi dan teknologi oke, lanjut saja pada tutorialnya disini teman-teman kita sudah siapkan untuk file-nya itu ada 5 ya seperti biasa kita buka saja dulu semuanya barangkali nanti teman-teman supaya bisa yakin memang file ini kita akan bagikan ya ini untuk photoshop ya oke selanjutnya ini untuk powerpoint ya powerpoint itu ada satu file kalau untuk microsoft word itu ada tiga file ya oke kita di open saja semuanya kita buka dulu untuk yang coreldrawnya ya teman-teman disini untuk coreldraw sendiri ya kita bisa gunakan dengan tiga file ini sekaligus ya tentu di dalam nanti mau dicetaknya teman-teman harus satu page satu page ya ini ukurannya empat jadi nanti bagian kampasnya diatur dulu empat dulu modelnya landscape kalau sudah silahkan nanti untuk objeknya teman-teman disini dibuka dulu ya di ungroup dulu seperti itu sampai terbentuk dalam satu-satu satu-satu sertifikatnya hati-hati jangan sampai ada yang tertinggal ya kita group ini jadi dalam satu kesatuan sebentar ini tidak terbawa teman-teman oh sudah oke kita group aja dulu ya ini juga sama ini sudah dalam satu page bisa dilihat seperti itu ini masuknya ternyata kesini ya si tanda tangan itu oke ini juga masih ada oh ada beberapa tidak apa-apa oke nanti teman-teman untuk penggunaannya sudah dalam satu page seperti ini tinggal nanti di print aja kalaupun tidak mau di print teman-teman itu bisa dibuatkan pdf atau dibuatkan image untuk di share di sosial media untuk cara mengeditnya teman-teman tinggal di edit saja pada bagian tool text tool disini untuk nama kepala sekolahnya dan ini nama saya pribadi selanjutnya ini untuk nama penerima selanjutnya ini juga untuk tulisan sertifikatnya itu kebetulan saya menggunakan font grid pb kalau ini menggunakan aswell medium kedua-duanya itu dari google font ijin untuk logo osisnya teman-teman saya tidak di bagikan tapi kalau mau dimasukkan silahkan nanti bisa menggunakan di drag saja seperti itu jadi logo osisnya tinggal dimasukkan dulu lalu order to front page setelah itu teman-teman nanti tinggal disimpan saja mau dibuatkan seperti watermark seperti itu boleh mau dibuatkan seperti ini dari seperti yang saya bagikan template-nya nanti teman-teman logo osisnya bisa di download saja itu untuk corel draw untuk yang lain juga sama oke selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam Adobe Illustrator untuk di Adobe Illustrator ini purchase sama seperti yang ada di corel draw hanya tampilannya itu seperti photoshop disini teman-teman untuk penggunaannya itu sama saja jadi kita tinggal di ungroup dulu dan page-nya atau kampasnya itu kita atur disini jadi 4 dengan model landscape itu sudah pas disini ada bagian tengah dan untuk memasukkan logonya teman-teman seperti yang tadi mudah saja jadi tinggal kita di drag di drag dimasukkan sedikit info kalau teman-teman mau merubah warnanya seperti warna logo yaitu warna kuning merah biru dan coklat teman-teman saya contohkan aja yang ada disini ini kita ubah warnanya dalam menu swatch jadi dalam menu swatch ini kita pilih grupnya lalu kita oke kan lalu kita pilih edit or apply pada bagian yang ini kita bagian hitam itu secara otomatis masuk ke dalam desainnya jadi kita kembalikan dulu ke awal seperti ini lalu tinggal kita didrag saja ini dominasinya warna kuning misalkan jadi tinggal didrag saja yang ini warna kuning dan coklat oke seperti itu tapi disini teman-teman logo tuturi handayaninya karena sudah merupakan pektor itu jadi ikut berubah kita coba cancel dulu untuk logo tuturi handayaninya kita jangan diseleksi saja ya kita seperti itu kita masuk kembali disini diklik aja dua kali seperti yang tadi kita normalkan dulu seperti semula saja oke kalau sudah seperti ini tinggal pada bagian edit lalu kita drag disini kita fokuskan misalkan untuk warna coklat dan kuning oke sebentar ini warnanya jangan ke hijau ini tetap warna coklat kalau mau ke kuning berarti yang ini oke teman teman juga masih bisa menambahkannya disini itu bisa disesuaikan aja ya pada menu assign juga sama jadi yang ini misalkan kita ambil ke kuning seperti itu terus yang ini kita ambil ke coklat misalkan oke nanti teman teman bisa lah ya disesuaikan aja kuning dengan coklat warnanya kalau yang tadi kan ungu ungu tua dengan ungu muda ini coklat dengan kuning oke seperti itu cara merubah warna supaya sesuai tema dengan mendekati logo atau warna logo seperti itu itu untuk di ilustrator ya oke selanjutnya kita bagikan juga format yang photoshop ya format photoshop ini khusus untuk editor dulu ya untuk format photoshop teman teman disini sama saja untuk merubah fontnya itu tinggal menggunakan text tool ya seperti itu hanya saja pada bagian photoshop itu lebih ke dibagi bagi pada bagian warna maksud saya satu page itu warnanya beda beda nah sekarang kalau mau merubah warnanya teman teman itu pada bagian text nya oke sebentar ini untuk logo dan ini untuk kita cek dulu bagian text nya oke disini bagian text kita seleksi aja dulu ya disini kita naikkan paling atas seperti tutorial sebelumnya simpan text itu bagian paling atas dan di group ya di group itu bisa seleksi lalu digunakan ctrl g sekali lagi di seleksi yang menggunakan shift seperti ini lalu digunakan ctrl g dan disini juga ada group ya create new group bisa menggunakan icon yang di bawah oke seperti itu nah ini tulisannya sudah ada dan ini logonya ya logo tidak berubah warnanya kita coba masukkan dulu untuk logo osisnya teman-teman perkecil dulu tekan enter lalu geser ke bagian belakang oke seperti itu nah sekarang tinggal kita ubah warnanya teman-teman pada bagian ini ya pada bagian desainnya kita pilih hue saturation oke ini tinggal digeser saja ya oke ini untuk kepekatan warna sedangkan ini untuk merubah warnanya seperti itu kalau mau menjadi warna mengikuti logo seperti yang tadi ya kurang lebih yang ini berarti warnanya hijau maksud saya kuning ya kuning pekat oke dan ada hijau-hijaunya sedikit ya disini harusnya coklat juga ada ya nanti teman-teman tinggal di kolaborasikan saja lah seperti ini ini ada merahnya ada kuningnya juga seperti itu begitu pun untuk menggunakan konten yang lain ini ada yang tidak berubah warnanya teman-teman berarti ini berada di atas jadi kita cek dulu oke ini ada dimana kita ungroup all saja tidak apa-apa oke nah yang ini berarti oke ini sudah ketahuan tinggal kita simpan di bawah hue saturation oke disini aja oke warnanya otomatis menjadi berubah ikut dengan settingan saturasi seperti itu untuk yang lain juga sama teman-teman ya cara merubahnya kita lanjut ke dalam format powerpoint ya di powerpoint yang ini tidak begitu banyak perubahan atau yang bisa diubah hanya memasukkan logo dan memasukkan mengganti konten saja seperti itu backgroundnya tidak bisa diubah untuk sertifikat teman-teman silahkan boleh dibuat tulisannya lagi sendiri ya menggunakan gradasi itu teman-teman cara menggunakan gradasinya saya contohkan ya untuk misalkan disini saya membuat tulisan baru set kita masukkan disini ada tulisannya sertifikat oke setelah itu teman-teman silahkan ya sertifikat tidak memakai E Ejaan Bahasa Indonesia saja saya menggunakan ponnya namanya grid PB oke seperti ini ya kita perbesar dulu untuk tulisannya ya kurang lebih sebesar inilah lalu untuk membuat gradasinya teman-teman ini tinggal di blok dulu masuk pada menu format lalu ada text fill ya disini ada gradient kita more gradient aja ya pada bagian format shape bagian sebelah kanan disini ada gradient fill nah dibawahnya ada gradient stop ya teman-teman jadi format shape text fill lalu ada gradient stop ya pilih gradient fill gradient stop kita bisa dihapus dulu kita buat dulu saja dengan dua warna yang ini teman-teman pada color nya pilih eyedropper ya di bawah ada eyedropper klik aja seperti itu ini juga sama pilih lagi eyedropper klik lagi pada warna gradasi yang lain otomatis warnanya itu kurang lebih sama ya cara mengambilnya teman-teman kalau lebih akurat lagi tinggal coba aja warna yang gradasinya yang lebih sama ini kita kasih ball juga selanjutnya kita diberi shadow ya kita pilih shadow nya ini ada preset nya teman-teman seperti itu oke kalau preset nya shadow nya terlalu melebar kita bisa dikurangi saja untuk transparansinya atau untuk size nya seperti itu oke seperti itu ya silahkan teman-teman di explore aja oke itu untuk powerpoint ada tiga sama aja selanjutnya yang di microsoft word kita contohkan saja untuk microsoft word hanya satu ya cara mengubah warnanya kurang lebih sama seperti yang ada di powerpoint untuk kontennya teman-teman silahkan nanti dimasukkan aja oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton cara mendapatkan untuk file ini teman-teman saya sudah siapkan link nya ada di deskripsi ini adalah halaman download nya nanti tinggal di cek aja selanjutnya ada tombol download disini nanti langsung dibawa ke google drive oke terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kekesalahan salam belajar Nesia Channel selamat menikmati